Di 80 ribuan kalau nggak salah ya Bapak Mata ya. Yes, seharusnya. Karena sekarang kita harus tembus juga di angka 50 ribuan. Makanya kita tambahin lagi like-nya. Tapi di sisi lain sudah mulai ada yang bertarung. Di mana hijrah sudah dipulangkan berdua ke arah lobby. Pertemuan antara Onyx dan Jogoboom. Begitu dekat dan ada DU beserta dengan Morp. Di mana drop zone mereka juga tidak terlalu jauh. Dan kali ini Hoki sudah menggunakan DBS. Tapi ada dua pemain dari DU yang cukup dekat dengan Hoki. Harus berhati-hati kali ini Hoki Ozora berada di rumah. Sebelahnya Hoki sementara Steve atau Chai-Cai ada di rumah seberang. Iya Hoki Ozora bersama dengan Chai-Cai akan coba mencari keberanian dari seorang Hoki. Seorang pemain muda. Pemain yang diharapkan dari Morp akan membawa masa depan Morp lebih cerah lagi. Dan kita melihat kali ini Hoki sebenarnya memang benar-benar menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Tim Morp sendiri. Betul. Tapi lihat deh di dekat Pak Inan. DU sudah mulai keluar dan akan berpapasan dengan Morp Team. Di mana pemain-pemain dari DU sudah mengepung satu pemain dari Morp Team. Yaitu ada tim... eh ada tim lagi. Ada Hoki tadi ya. Hoki yang kecepat. Nah data yang terjadi di Sunhawk. Overall ranking in Sunhawk. 45 poin didapatkan oleh Genesis Dogma. 42 Biggetron. Victim 40. Evos Reborn 36 poin. 35 Aero 23 Bonafide 20 Onyx 20. Sementara itu dari top 5 killer yaitu dari tim Onyx. Dewa United 2. Biggetron yaitu seorang Ryzen dan juga KF dari Evos. Yes ini killnya banyak-banyak ya. Killnya banyak-banyak tuh. 5, 3, 2, 9 di Ryzen juga. Tapi kita bakal... ini yang paling gue suka loh. Untuk memperhatikan dari pergerakan-pergerakan setiap tim. Kalau kita ngomongin dari map yang dibuka lebar seperti ini. Kita benar-benar bisa memantau pergerakan rotasinya seperti apa. Yang keluar dari paradise itu mereka bergerak kemana. BTR setelah jadi bootcamp mereka bergerak kemana. Dengan metode circle yang seperti ini. Kalau kita lihat juga dari ruins yang begitu kosong. Harusnya bakal menjadi beberapa transit point. Bagi pilihan tim-tim lain juga ya. Terutama buat voin. Mungkin yang bisa langsung menuju ke arah ruins. Atau ngambil di rumah kanannya ruins tuh. Di bawah huruf N dan juga S. Itu komponen menurut gue high ground yang enak juga. Bisa dikontrol oleh voin. Kalau misalkan mereka pengen ngambil ke sana. Tapi harusnya untuk beberapa tim. Yang memang sudah ada di pulau C ini. Pulau Charlie ini. Mereka gak butuh bergerak terlalu banyak lah. Karena mereka ini satu pulau penuh itu masuk di circle pertama. Dan kalau kita lihat Bonnevait itu membagi pemain-pemain mereka. Untuk melakukan scrapping. Satu licin di arah Lakawi. Satu lagi Nox ada di Kampong. Dan dua yang lainnya ada di Dox. Ini mereka harusnya cukup sangat-sangat kuat dari segi lutingannya. Ya betul. Onyx juga harusnya bakal maksimal dari lutingannya. Karena tiga pemain mereka ngesplit di arah. Sorry empat pemain Onyx ini ngesplit di empat titik yang berbeda. Dimana Nick seorang diri aja di Mongnai. Kayaknya itu bakal full looting buat Nick di Mongnai. Terus buat Bintang itu bakal full looting juga di Kambravonya. Sementara dari Power Punk dia bakal ambil scrappingan di sekitarnya Kambravo. Bareng juga sama... Satu lagi Nox siapa? Nick ya? Raffi. Ya Raffi. Si Raffi. Raffi juga dia bakal main scrapping di pinggiran-pinggiran jalan. Dan memotong beberapa rotasi mungkin yang datang dari arah atas. Mungkin boom. Atau bisa ke Eagle 365. Tapi dengan circle kayak gini harusnya temponya bakal lama sih. Terutama buat tim-tim yang bakal clash di early game. Seperti Vic Team dan juga DU yang jarak mereka juga gak terlalu jauh. Dimana RRQ juga sudah mulai melakukan rotasi. Menempati tempat yang sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain dari DU tadi. Ya ini yang tadi baru saja dinotis oleh Bro Pasta. Vic Team dan juga DU. Jarak mereka sangat-sangat dekat sekali. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Bob. Sudah berada di sebuah Archer Tower. Akan coba memantau keberadaan dari teman-teman dari Dewa United. Yang mereka masih ngumpul menjadi satu area yang sama. Dua satu iswat satu pemainnya sudah tertekdown. Tadi seorang Cisun akan segera. Oh belum tertekdown. Hanya low saja itu dia Cisun kembali. Low HP-nya. Ya tapi masih bisa kita pantau lah ya. Karena ini masih masuk di early game. Baru 6 menit game berjalan. Dari Takai juga bakal nge-flank ke arah sebelah kanan. Dua satu persis di depan mereka kali ini Ken. Bakal ke depan sana dimana Cisun. Ternyata angle-nya terbuka oleh seorang Hades. Satu pick yang bagus dari Takai. Ya Ken kali ini tadi melemparkan sebuah granat. Belum berhasil melakukan end ke arah seorang Cisun. Namun Cisun dipulangkan begitu saja oleh seorang Zai. Dengan Thompson-nya lagi-lagi. Ini Zai pakai Thompson nih. Duet yang sangat mematikan. Tadi dia Zai dan Thompson. Ini senjata yang favorit banget dari sana. Bukankah Zai dan lain. Tapi kolaborasinya Thompson. Iya bukan. Zai sama Thompson-nya. Itu Zai pakai Thompson tadi tuh nge-kill banyak banget orang. Lagi-lagi Zai dapetin satu knock lagi tadi. Ya itu dia. Permainan yang bagus banget dari tim Takai sejauh ini. Fox-nya terjebak juga dalam satu shake. Satu shake lagi. Satu compound. Satu rumah. Dan kalau kita lihat dari Eagle ini sering banget saat terjadi three-way shutdown. Dia menjadi pihak ketiganya. Sering banget kayak gitu. Jadi pelakor ya. Dari pelakornya. Jadi pelakor. Enak gak kok jadi pelakor? Iya enak kalau di in-game. Oh lu pernah? Enggak. Enggak begitu dong. Maksud gue di in-game pernah. Di in-game saya suka begitu. Oke oke. Gue kira gak pernah gitu. Karena kan kalau gue ya. Kalau anak-anak The Caster main gitu. Itu juga kita sukanya jadi pelakor. Ada tim A lawan tim B. Tiba-tiba kita jadi orang ketiganya. Jadi tim ketiganya gitu. Pokoknya still kill. Ada yang bonyok. Tabrak. Itu strategi yang menurut gue basic loh. Kalau lu ngomongin sebuah turnamen. Dan tim lu itu jadi tim ketiga yang gangguin perang orang. Itu enak banget kayak gitu. Ya pokoknya ngeliat ada momentum. Dimana lawan kita belum siap. Kita tabrak duluan. Mereka belum set up. Set up mereka kalah secara set upnya daripada tim kita. Itu membuat kita sangat-sangat enak. Untuk mencuri satu demi satu kill. Ke arah lawan kita yang belum siap tadi. Betul. Yang jadi pembeda cuma satu. Kalau kita ngeliat di tim pro kayak gini. Ada tim yang jadi pelakor. Tim pelakornya menang. Tapi kalau The Caster yang main. The Caster yang jadi pelakor. Kita yang kalah. Betul. Entah kenapa gitu. Padahal kayak empat lawan dua gitu. Kita yang empat The Caster kalah gitu. Lawan dua orang random. Makanya di setiap turnamen kita selalu juara satu dari bawah. Langsung bagi-bagi poin. Langsung bagi-bagi poin. Karena The Caster itu baik. Kita baru bagi poin. Bentar ini baik atau enggak nih. Karena Aimbot bakal menyambut keretakan dari seorang Pondbit. Dan kali ini Aimbotnya kalah. Karena posisi dari Pondbit lebih yahut. Dan lebih nikmat dalam memberikan tembakan. Tidak ada covering fire juga dari seorang Maybe. Yang ada dalam satu baris sama dengan Aimbot. Kali ini Maybe ditinggal sendirian. Di arah perbukitan ini. Di arah tebing ini. Chow masih belum memberikan backup. Tapi Chow juga menerima beberapa tembakan yang begitu pedas. Dari Star GD join to the fight. Third party. Ya baru tadi kita bahas ada third party-third party yang terjadi. Ternyata GD menjadi third party antara Voin dan juga Boom. Yang mana Chow di pressure tadi pertahanannya oleh pemain-pemain tadi tim GD. Karena ada vision menuju ke arah Chow. Pemain dari tim Voin. Dan kita melihat ke arah yang lainnya Fokker. Bersana pemain-pemain dari tim Boom akan coba melakukan push ke arah tim Voin. Dimana Voin sudah hilang satu pemainnya. Pertahanan mereka agak sedikit longgar. Betul. Lama lagi ini posisinya dari Voin. Mereka nge-split 2-1 Dubs sendirian. Di bukit seberang. Dua pemain lainnya berada dalam satu area yang sama. Ada Chow. Dan juga Maybe. Dimana Aimbo tadi sudah ter-pick off oleh seorang Pondbit ya. Sayang banget dari Voin kehilangan satu pemain mereka. Di saat mereka udah. Sebenernya mereka udah siap loh buat menyambut kedatangan tim Boom ini. Ya dari sisi lain ini dia. Evos nampaknya berdekatan dengan Dewa United. Berada di area painan harusnya ini. Dan kita melihat kembali kali ini. Nampaknya dari sona Steve. Akan coba tarik mundur terlebih dahulu. Dia tadi sudah sangat-sangat dekat dengan pemain-pemain dari Evos Reborn. Namun mundur terlebih dahulu. Berada di belakang Broken Wall. Satu pemain dari Dewa United juga mencari keberadaan dari pemain-pemain dari Evos. Namun Evos juga dua pemain yang lainnya berada di seberang. Betul sekali. Kali ini Dewa harus bermain lebih hati-hati dibandingkan match-match sebelumnya. Mereka bisa dibilang udah enak. Tapi masih di ujung-ujung tanduk. Dan pasti besar kemungkinan untuk RRQ ngebalap poin mereka juga. Makanya mereka gak boleh langah di sini. Mereka harus tetap memfokuskan diri. Supaya mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Dan bisa lolos ke Super Weekend pertama. Kalau kita lihat permainan dari Evos ini. Nampaknya tidak terlalu banyak mendapatkan spotlight. Namun permainan mereka stabil. Itu dia. Spotlight yang mereka dapatkan gak terlalu banyak untuk di Observer kita. Tapi dari segi kestabilan mereka. Placement yang mereka dapatkan. Mereka cukup stabil. Seperti yang gue bilang tadi. Mereka belum ada WWCD sama sekali. Tapi placement mereka ada di posisi halaman pertama. Ya betul sekali. Ini permainan mereka kebalik papan jalan kaki. Apa tuh? Pelan-pelan tapi pasti. Nah itu dia. Pelan-pelan tapi pasti. Yang nampaknya dari sisi lain. Oki Ozora juga masih terus melakukan TPP gaming juga. Menjadi informan ya. Ini Oki Ozora dikirim di depan untuk jadi informan. Melakukan TPP. Dimana tiga pemain dari Dewa United yang lainnya. Itu misah ke arah sebelah kiri dari Oki Ozora. Betul sekali. Apakah Oki bisa mendapatkan satu pemain dari Evos. Dimana Mikrobe juga masih mencari-cari beberapa informasi. Nage bakal dilemparkan semuanya untuk mengecek sisi-sisi ini. Ini bukan Granat ternyata. Tapi Smoke yang dilemparkan oleh seorang Mikrobe. Ozora juga sempat melemparkan Nage-nya. Tapi Mikrobe apakah kali ini bakal connect? Masih mencari. Tidak ada satu orang dari pemain-pemain Dewa United akan coba dilemparkan ke arah depankah. Untuk mencari Oki Ozora. Namun Oki Ozora langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Evos Mikrobe. Dari sisi lain. Uni melakukan TPP gaming dengan effortnya sudah sampai. Sudah di belakang. Hati-hati. Uni terkena damage dari tim lain. Victim join the fight. Join the party. Berupasta. Betul sekali. Voin bakal mengganggu. Oh sorry. Voin. Victim bakal mengganggu pertarungan antara Evos dan juga D.U. Satu orang sudah berhasil diamankan. Klinik Steve. Chai-chai masih bermain di bagian tangga. Dari depan dan belakang. Membuat satu pemain dari tim D.U kembali tumbang. Tapi kondisi masih berimbang. Dua lawan dua. Dimana kali ini Red Face bakal beraduai menggunakan berilnya. Bermain di bagian rumah TPP terlebih dahulu juga akan menghadapi double pick. Kali ini bakal bergantian double pick. Kali ini dilakukan oleh D.U. Masuk ke bagian dalam D.U bertahan dengan tiga pemain mereka. Namun sepertinya satu pemain bleeding out. Auro tidak bisa diselamatkan kembali. Dan Vick Team benar-benar memanfaatkan momen ini untuk melakukan push. Dan join to the fight. Dewa United tersisa satu pemain. Dari Evos juga tersisa satu pemain. Nampaknya Onyx join the fight lagi. Ini tidak hanya Vick Team. Onyx juga mau ikut campur di pertarungan ini. Herz menjadi harapan terakhir untuk Dewa United di sisi lain. Evos akan coba melakukan revive juga. Bintang mencari satu persatu compound dari tim Evos dan juga tim Dewa United. Dimana kepertarungan terjadi. Mereka mendengar ada suara tembakan. Mereka akan join the fight disini. Melemparkan sebuah gerata ke arah depan. Satu orang berhasil direvive. Nampaknya Red Face kali ini akan coba direvive. Dan itu sedang direvive oleh seorang KF. Micro Boy juga direvive juga. Sudah melakukan healing bahkan. Betul. Bahkan kali ini malah Evos yang diuntungkan. Karena mereka berhasil menyelamatkan dirinya. Dua pemain yang kenok tadi berhasil direvive kembali. Kali ini bakal menghadapi kedatangan tim baru lagi. Dimana Onyx sedang melakukan setup. Nick sudah mulai memasak granata. Bakal dilemparkan karena dua pemain bakal ada B1 get 1. Tapi ternyata Molotov yang dileparkan. Nick sudah meledak kali ini KF. Tumbang begitu saja. Api yang begitu panas. Dan Evos pulang terlebih dahulu dibandingkan DU. Dewa United masih bertahan dengan seorang Hens. Ya tapi Dewa United berada di posisi yang tidak enak. Karena tiga pemain, tiga landak berkeliaran di Kompondia. Hens akan coba dipik kali ini. Jam sutia ke arah bawah. Akan coba menghindari tembakan dari pemain-pemain Onyx kali ini. Akan coba membalas juga bintang. Mengganti dengan FPP-nya. Akan coba turun ke arah bawah. KHens masih berkeliaran di bawah sana. Akan coba dicari oleh tiga pemain dari Timo Onyx. Ada Vick Team yang datang dari belakang. Dari tappingannya. Dengan menggunakan kebunya. Berhasil dapetin satu pemain terakhir dari DU. DU pun harus gugur. Berarti sudah ada tiga tim yang dipulangkan. Menurut ke arah lobby tadi ada Morph. Ada Evos. Dan barusan saja DU. Ya dan dua tim yang dipulangkan. Dari tim Morph dan juga DU. Merupakan dua tim yang butuh poin sebenarnya. Ya bukan sebentar lagi. Emang butuh poin. Sanskoi. Iya itu. Berarti kayaknya sudah dia pasti berbahaya bawa TRL-K. Karena mereka sedang membalap-balap poin juga. Nitz bakal dilemparkan. Lautosnya tadi gak kekokang terlalu lama. Tapi Hades tertembak dari arah bawah. Namun masih bisa menutup English. Dengan melakukan pruning. Dan Jaspe pun tertangkap dari arah sebelah kiri. Ada tim lain yang bakal mengganggu. Ternyata bukan tim lain. Namun Split yang dilakukan oleh Takai. Begitu rapi memberikan distraction dari berbagai sisi ke arah tim Eagle 365. Benar-benar tidak sisa dari Split yang dilakukan oleh Takai. Namun ada lemparan ke dalam kembali. Nampaknya grenade ke arah dalam dari smoke-nya. Akan coba berhasilkah memberikan damage ke arah satu pemain. Bahkan dua pemain tidak berhasil dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya. Eagle 365 dan berganti ke arah ground. Akan coba diselamatkan seorang Zai. Oleh seorang Hades. Ada lemparan juga namun lewat. Begitu saja di antara Hades dan juga seorang Zai. Betul sekali. Masih bertanding. Ternyata Dewa mendapatkan 3 poin. 6-9 tambah 3 berapa? 72. 72 poin buat Dewa. Berarti dia masih ada di posisi ke-15. Masih tipis banget ini. RRQ masih bisa ngebalap. Bonofite masih bisa ngebalap. Ini harus hati-hati banget buat Dewa United. Kalau mereka mau lelos. Mereka harus berharap RRQ dan juga Bonofite tidak perform untuk di match terakhir. Ya harap-harap cemas. Pasti dari pemain-pemain Dewa United. Dan kita melihat kali ini. Audrey coba akan melemparkan granat ke arah bawah. Akan coba di cook dengan sangat matang. Melempar dan meletup di sana. Belum memperlaparkan di match dari belakang. GNS langsung saja melakukan tembakan tadi. Lead kiri Audrey dapat satu orang. Mendapat dua orang juga. Dan akhirnya dua orang dipulangkan dengan cepat. Spray tuduh smoke dari seorang Audrey. Sangat-sangat luar biasa sekali. Mendapatkan dua orang tadi dari tim Takai. Betul sekali ternyata dari Eagle. Mereka masih bisa memaksimalkan setup yang sudah mereka lakukan. Untuk mendapatkan korban-korban ke arah tim Takai. Di sisi lain Victim juga berhasil meledakan Rafi dari arah vehicle-nya. Langsung hilang setemua main. Dari tim lain yang ada di sekitar mereka. Arah RQ masih terjebak. Di pertikaian tim-tim lain. Dan dari Belva, dia tidak ingin melepas posisi ini terlalu jauh juga. Dan dari BTR yang sudah mulai mendapatkan Nick. Ter-headshot begitu saja. BTR menguasai daerah high ground. Sementara Onyx harus keluar dari arah compound. Setup sudah dilakukan oleh Red Alliance. Hujan buatan juga bakal dibuat kali ini. Red Zone buatan. Lempar langsung bintang terlihat. Lompat through the smoke yang sukses kali ini. Liquid headshot langsung ke arah kepala dari seorang bintang. Namun ternyata ada still kill dari tim victim yang ada di bukit seberang. Bakal langsung diincar kembali di KKR. Tapi Fajar belum kelihatan bakal terlihat ternyata Fajarnya. Namun ternyata momentumnya tidak dapat. Namun tapping fire yang dilakukan oleh seorang Liquid. Benar-benar baik. Sedikit memberikan cicilan damage ke depan. Ya membuat momentum pemain-pemain dari Bidiatron. Bisa maju setidaknya touchdown ke dalam circle. Dan kita melihat antara Bidiatron yang juga victim. Akan coba terjadi fight seberang-seberangan kali ini. Liquid terkena sebuah damage. Namun Fajar juga tertake down oleh pemain-pemain lain. Ryzen nampaknya kali dengan M4-nya bisa mengetahkan seorang Fajar dari tim victim. Betul sekali. Misery masih cukup tenang dan ada lemparan Nates. Double Nates dilemparkan dan ada lemparan juga dari seorang Anthem. Kali ini posisinya Nates sudah mulai meledak. Dan RRQ berhasil menguasai fight-nya. Namun trading sedikit terjadi. Audrey last man standing dari tim Eagle 365. Bakal langsung masuk menuju ke arah smoke-nya. Satu pemain bahkan dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Menuju ke arah shake-nya. 1v1 situation. RRQ bakal ada jump shoot yang keluar dari seorang Audrey. Dan langsung diratakan begitu saja. RRQ hanya mendapatkan satu poin saja di match terakhir. Bapan klasemen kembali bergoyang. RRQ sempat punya harapan. RRQ sempat punya sebuah chance untuk melaju ke Super Weekend. Karena mereka melihat Dewa United pulang dengan cepat. Mereka melihat M4 pulang dengan cepat. Namun mereka juga menyusul pulang dengan cepat. Dan kita melihat kali ini. Bapan klasemen seperti apakah di akhir hari nanti? Oh my God. Poinnya RRQ sekarang sama-sama Bono Fight. Bono Fight kalau masih bertahan. Setidaknya sampai dapetin satu poin ini saja. Bono Fight hanya butuh satu poin untuk mereka lolos ke Super Weekend pertama. Namun Bono Fight tadi kalau kita lihat di kill fit. Ya itu satu pemainnya pulang karena kena zona. Dia hanya butuh benar-benar satu poin untuk menjaga jaraknya dengan tim RRQ. Supaya mereka bisa bermain di Super Weekend. Kita bakal perhatikan juga karena masih ada 10 tim yang tersisa kali ini. Di mana Gede juga sudah mulai perang. Akan nabrak bersih karena boom. Satu orang dari boom Fokker dipulangkan. Bahkan kali ini kita lihat. Poin juga kehilangan satu pemain mereka. Dan sepertinya Poin secara untuk sudah dipulangkan ke dalam lobby. Tinggal sembilan tim. Yang tersisa kali ini. Tinggal sembilan tim. Dan Bono Fight pulang dengan satu poin. Bro Pasta. Oh my God. Wow apa yang terjadi di match terakhir kali ini. Tim-tim punya kesempatan tadi. Boon dipulangkan abur kali ini. Klasemen terjadi. Boon bisa berapatkan satu kill juga ke arah. E365. E365 dipulangkan oleh 21 e-sport. Dan itulah bro Pasta drama yang terjadi di match terakhir. Gue gak mau ngomong banyak. Perhitungan gue. RRQ gak lolos. Perhitungan gue. Iya. Perhitungan gue. Tapi kita bakal lebih pasti lagi ngeliat hasil perhitungan dari Panitia pastinya. Iya. Oke kita bakal fokus ya. Kita bakal fokus kembali menurut karah game-nya. Karena secara hitungan poin ini bakal sangat-sangat dramatis. Hanya perbedaan satu poin aja. Antara Bono Fight dan juga tim RRQ. So, back to the beat. Back to the game. So, dari tim Iron Wolf yang kali ini sudah berada di barisan rumah yang cukup nyaman. Mereka satu-satunya tim yang sudah mendapatkan kompaun. Ini enak banget posisi mereka buat nyayurin tim-tim yang ada di sekitar mereka. Potato ada di arah Archer Tower ataupun Sniper Tower. Free shoot dari arah Bong. Menurut juga ada Luxie di tapping. Begitu saja Luxie pulang. Menurut juga ada lobby. SG masih mempertahankan satu pemain mereka yang sedang melakukan healing dari J-Max. Dan 2-1 e-sport line sudah mendapatkan 7 poin total. Kita melihat kembali. Pronic shoot yang sangat-sangat baik sekali dari seorang Daybot. Bisa mendapat satu orang tadi. Dan kita melihat lagi kali ini nampaknya langsung di-end. Begitu saja pemain-pemain dari tim Victim. Kembali akan coba dicari kembali dari pemain-pemain Genesis Dogma. Gids. Di depan mereka ada Iron Wolf. Di belakang mereka ada 2-1 e-sport yang bermain dengan menggila. Dan Hazelnut tertake down oleh seorang Mitchell kali ini. Benar-benar Genesis Dogma akan coba menggila. Satu orang lagi tertake down dari pemain-pemain Iron Wolf. Ada 2-1 e-sport yang join the fight kali ini. Bro, Pasta. Betul sekali, Sansku. Gede cukup percaya diri untuk mendapatkan retake ke arah tim Iron Wolf. Mereka berusaha untuk mendapatkan atau merebut kompon mirip Iron Wolf Remax sejauh ini. Di mana Bong juga sudah mulai tersport. Dan nih, Chill. Punya angle yang bagus. Punya kontrol area yang bagus. Dia nggak semata-mata fokus semuanya ke arah Iron Wolf. Tapi masih ada beberapa pemain dari Gede yang mengamati daerah sekitar. Terlebih dahulu, Smoke. Sudah mulai dikeluarkan kali ini. Masih masuk ternyata kompon ini ke dalam lingkaran yang ke-7. Bluzon bakal bergerak kurang lebih dalam 10 detik lagi. Di mana 2-1 masih berusaha untuk memberikan cover. Dan melakukan revive. Supaya mereka lebih powerful dalam melakukan fight. Dan sepertinya Onyx Power Punk. Nggak bisa bertahan lama. Berarti hanya menyisakan 3 tim saja. Ada 2-1, Gede dan juga Aero. Hei bot, dia nggak punya helm kali ini. Helmnya sudah lepas dan kita melihat. Dari sisi lain, Nichil akan coba melewatkan granat ke arah seorang Potato. Akan coba meletup di sana, Potato. Terkena damage jari granat tersebut. Dan kita melihat kali ini, Bayu. Sangat-sangat loyia. Potato pun terteklalat seorang Nichil. Dengan sangat-sangat baik sekali ke tegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Berkali-kali gagal menempatkan granat akhirnya berhasil ke arah seorang Potato. Betul sekali Nichil. Benar-benar sabar banget. Ini menahan backline dari tim Gede dengan sangat baik. Bahkan dia berhasil mendapatkan 1 pemain dari 2-1. 1 pemain dari tim Aero Wolf ini membuat 2 tim lainnya. Kembali harus melakukan reset. Dari strategi ataupun setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Molotov dilemparkan bagian atas dari sniper tower. Tapi ternyata 1 pemain yang kenak sudah keluar dari arah sniper tower. Dan Bayu masih menahan posisinya di balik satu rumah. Benar-benar di arah off angle. Tapi ada booms yang bakal datang. Step sudah mulai terdengar. Harusnya vaulting dari Bayu bakal terdengar juga oleh Daibot. Berpindah ke arah ruangan lain. Kali ini 2 tim dalam 1 rumah yang sama. Sudah mulai masuk dan akan mengecek ke dalam ruangan. Kali ini sudah mulai di cek. Dan class combat pun terjadi. Udah gak bisa dihindarin lagi. Tapi ternyata dari Nichil di bagian luar dia bakal class combat. Dapetin 1 pemain dari tim Aero Wolf. Superuna tersungkur begitu saja. Menuju tertunduk ke arah tanah. Dan langsung dipulangkan oleh seorang star. Nichil ternyata memberikan confirm kill-nya. Potato bakal melakukan wall smoke. Yang begitu tebal untuk menghalangi pandangan dari Gede. Dan kita melihat kali ini momentum didapatkan oleh seorang tim-tim dari Gede. Dan nelfaknya Renaldi dipulangkan. Akan terisa 1 orang terakhir. Dan itu dia. Winner-winner chicken yang sudah didapatkan oleh Gede. Terima kasih telah menonton!